Halo guys, saya Mumpur Rasu, ini gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Tuh, ini disini kita bakalan unbox ini guys, unbox ini apa? Ini kita bakalan buka aja semuanya disini. Dan ini dia kayak gini aja. Disini kita bakalan terikai gini guys. Kita bakalan buka aja teman-teman semuanya. Nih hati-hati guys, dalamnya takut kegunting. Tuh kan bener guys, kegunting guys, dalamnya guys tuh. Kita bakal buka pelan-pelan aja kayak gini guys, ini dia. Aduh, hati-hati guys. Oke. Kita liat disini guys, ini tuh apa? Kayak gini aja. Harinya dia liat sini guys ya. Oke, ini tuh apa teman-teman? Bisa teman-teman liat disini guys, ini tuh apa? Liat kayak gini guys. Ini tuh adalah basu aci teh santi guys. Tuh, rasanya bikin happy original. Teman-teman semuanya. Makanya kayak gini, santi. Balakannya kayak gini guys. Rasanya bikin happy. Liatin kita, cara penyajianya. Rebus air hingga matang, basukan basu aci selama 5-10 menit. Siapkan bumbu basu aci tersantik ke dalam mangkuk. Setelah basu aci mat dan mie. Oh, udah ada mie nya juga guys ya. Diangkat lalu, ambil sisa rebusan kira-kira 150 cc. Masukkan topping batagor kering, sukro cikur, serta bubuk cabai sesuai selera basu aci tersantik siap disajikan. Disini kita lihat teman-teman ya. Disini kita lihat, tuh ada beberapa. Jadi teman-teman simpan di freezer supaya bisa tahan sampai 2 bulan teman-teman. Liatinnya juga ada banget komposisinya. Oke teman-teman, nanti kita bakalan coba aja masak aja. Ini juga instagramnya bosku. Nanti bakalan kita masak aja. Ini instagramnya adalah basu aci tersantik. Nanti kita bakalan coba aja untuk masak nih guys. Liatin juga subscribe jika belum. Selamat beri. Rampes teman-teman semuanya.